assalamualaikum teman-teman laundry semuanya apa kabar semoga kabar baik ya baik di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana sistem gaji yang saya berikan kepada karyawan sistem gaji yang saya berikan pada awal saya buka laundry itu menggunakan sistem harian ya gimana gaji ini saya berikan berdasarkan dia masuk kerja jadi jika karyawan tidak masuk kerja tidak mendapatkan gaji dan jumlah gaji yang saya keluarkan itu sama ya di setiap harinya itu nominalnya sama enaknya menggunakan sistem harian itu dalam menghitungnya itu lebih simple lebih mudah namun perlu diketahui jika kita menerapkan gaji harian kita harus bagaimana karyawan tersebut bekerja secara produktif sehingga kita tidak rugi ya karena rata-rata jika pakai sistem gaji harian ini karyawan yang kerja itu lebih menyepelekan pekerjaan istilahnya lebih santai jadi sebagai pemilik usaha itu harus memantau kinerja karyawan supaya pemilik usaha ini tidak rugi dengan sistem gaji harian yang dijalankan terus di gaji harian ini kebahagiaannya itu tidak banding lurus antara pemilik usaha dengan karyawan karena dari pengalaman saya dulu jika kerjaan sedang rame sedang banyak karyawan itu rata-rata pada males gitu ya berangkat kerja kerjaannya banyak jadi karyawan melihat pekerjaan itu udah males semangatnya nggak ada soalnya kan gaji yang dia terima jumlahnya sama kerjaannya sedikit atau banyak kan gaji yang dia terima selain itu kita akan harus memantau kinerja karyawan harus benar-benar optimal ya kerjaannya tentunya menyita waktu pemilik usaha untuk memantau kinerja karyawan karena jika kita tinggal itu kan dikhawatirkan kerjanya males-malesan jadi dengan keadaan yang seperti itu saya coba untuk beralih dari sistem gaji harian menjadi sistem gaji borong karena di pikiran saya pada saat itu dengan sistem gaji borong itu jika kerjaan banyak owner senang dan karyawan juga senang karena jumlah gaji yang mereka dapatkan itu kan lebih banyak jadi antara karyawan dengan owner itu sama-sama senang ya jika kerjaan banyak nah jika kerjaan sedikit owner dengan karyawan itu sama-sama susah karena pendapatan menurunkan jadi saya coba terapkan ke sistem gaji borongan pada awalnya sih susah ya merubah sistem merubah kebiasaan dari harian menuju ke borongan karena ya berbagai banyak faktor mungkin karyawan merasa kalau dia tidak mengerjakan sesuatu itu kan tidak digaji karena biasanya di sistem harian karyawan kan pasti punya waktu untuk santai walaupun di jam kerja karyawan kadang memiliki waktu untuk bersantai-santai sistem harian mereka masih mendapatkan gaji namun sistem borong tidak mendapatkan gaji jadi keberatannya seperti itu maka pada awal saya membuat perubahan sistem dari harian ke borongan itu banyak kendala tentunya dari karyawan yang setuju namun saya meyakinkan kepada karyawan kalau sistem gaji borong ini gaji yang akan mereka dapatkan itu lebih banyak yang meyakinkan seperti itu dan memang benar setelah jika kita jalankan satu bulan itu hasilnya lebih banyak di sistem borong jadi alhamdulillah karyawan senang dari owner pun ikut senang aslinya sih jumlah pengeluaran lebih banyak jika kita melakukan sistem borong karena kita membahai membayar karyawan itu lebih mahal namun keuntungannya dari owner itu dia memiliki waktu lebih jadi waktu kita itu tidak terlalu tersita untuk memantau kinerja karyawan karena dengan sistem borong kan jika karyawan tidak rajin maka kan yang rugi karyawan sendiri kan gaji yang didapat tidak tinggi dan jika karyawan rajin tentunya gaji yang karyawan terima itu lebih tinggi untuk gaji sistem borong pada tahun ini itu bagian cuci ya hitungannya kan per kilo berapa kilo yang mereka kerjakan untuk bagian cuci itu 800 rupiah per kilo untuk saat ini bagian setrika 1000 per kilo bagian packing 400 per kilo dan dengan rumus yang sudah saya buat seperti itu alhamdulillah hasil karyawan di setiap bulannya itu ya setara dengan umr bahkan lebih ya jadi teman-teman bisa mempertimbangkan sendiri untuk masalah terbaik mana itu tergantung selera teman-teman ya sistem gaji harian ya seperti tadi nominal yang dikeluarkan mungkin tidak sebesar sistem gaji borong namun ya kita harus rajin memantau kinerja karyawan terus untuk gaji borong tentunya nominal yang kita keluarkan di setiap bulannya itu lebih banyak tetapi waktu kita spek owner itu tidak begitu tersita dalam memantau kinerja karyawan semuanya sama-sama baik menerapkan sistem gaji sesuai selera teman-teman baik sekian video ini semoga bermanfaat ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati